Seperti janji saya di video sebelumnya tentang ganti rugi ketika barang itu rusak atau hilang di pengiriman Siapa sih yang akan mengganti rugi hal tersebut? Ikuti terus video ini Kembali lagi di channel Alexius Bayu Kali ini saya akan menjelaskan tentang ganti rugi jika barang dalam proses pengiriman terjadinya kerusakan atau hilang Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana atau ganti rugi barang yang hilang atau rusak di pengiriman Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya Dan juga apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini Mohon disubatnya untuk klik tombol subscribe dan loncengnya juga Ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang saat pengiriman Akan diproses sesuai ketetapan yang berlaku pada jasa kirim tersebut Sebelum kita melakukan pengajuan untuk proses ganti rugi ketika barang hilang atau rusak saat pengiriman Ada lima hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengajukannya Di antaranya yaitu Yang pertama yaitu Penjual dan pembeli harus melakukan diskusi terhadap siapa yang melakukan klaim terhadap jasa kirim tentang barang rusak atau hilang tersebut Yang kedua Jika penjual dan pembeli tidak membutuhi kesepakatan Maka mereka harus segera melakukan banding ke pihak Sopi Agar siapa yang melakukan klaim terhadap jasa kirim bisa ditentukan oleh Sopi Dan yang ketiga Sopi memiliki kewenangan tidak terbatas dalam menentukan langkah berikutnya Dan siapa yang menanggung biaya ongkos kirim pengembalian barang Jika diperlukan pengembalian barang terlebih dahulu Yang keempat Keputusan yang dibuat oleh Sopi bersifat bulat dan tidak bisa diganggu bugat Dan yang terakhir Sopi juga menyarankan setiap kali penjual melakukan pengiriman barang harus disertakan asuransi agar jika terjadi rusak atau hilang bisa dapat diklaimkan untuk ganti ruginya Setelah teman-teman memahami kelima hal tersebut Teman-teman juga harus bisa melakukan tracking atau lacak dulu sebelum teman-teman melakukan banding ke Sopi Sehingga barang tersebut apabila dinyatakan hilang atau rusak Teman-teman bisa mengajukan ke Sopi Jika pihak jasa kirim tidak mau bertanggung jawab Skema kebijakan penggantian barang yang rusak atau hilang Pihak jasa kirim itu tentunya ada perbedaan sedikit ya teman-teman Oke ini dia skema dan ganti rugi apabila barang hilang serta rusak dalam pengiriman Yang pertama jika barang kita dikirim melalui Sopi Express Yaitu proses penggantian atas kendala barang rusak atau hilang harus dilakukan melalui Sopi Mohon ajukan penggantian barang rusak atau hilang Paling lambat 7 hari kalender setelah paket bersetatus terkirim Dari Sopi Express ini semua itu penggantian akan diganti senilai harga barang tersebut Selanjutnya yang kedua itu dari Dini Express Proses pengajuan penggantian kerugian hanya dapat dilakukan oleh pihak penjual Dan hanya dapat diproses jika penjual menghubungi pihak jasa kirim Jika di JNI ini apabila barang diasuransikan Barang akan diganti senilai harga barang Jika tanpa asuransi akan diganti 10 kali ongkos kirim Yang ketiga yaitu JNT Express, JNT Jemari, dan JNT Ekonomi Proses penggantian atas kendala barang rusak atau hilang Dapat dilakukan melalui Sopi Untuk pembelian menggunakan jasa kirim JNT Express COD Sudah termasuk biaya asuransi Jadi kalau di JNT Express ini Jika barang diasuransikan akan diganti senilai harga barang Jika tanpa asuransi akan diganti 10 kali ongkos kirim Jika 10 kali ongkos kirim lebih besar daripada 1 juta Maka penggantian maksimal senilai 1 juta rupiah Lalu selanjutnya dari Cepat Express Proses penggantian atas kendala barang rusak atau hilang Dapat dilakukan melalui Sopi Jadi disini ada 2 ya Cepat Express itu Tipe Cepat reguler Jika diasuransikan itu senilai harga barang Jika tanpa asuransi maksimal 2 juta 500 Dalam kurung 500 ribu per kilogramnya Untuk yang kedua Itu si cepat halu Itu misalkan diasuransikan senilai harga barang Jika tanpa asuransi maksimal 2 juta Dalam kurung 400 ribu per kilogramnya Untuk skema perhitungan di atas Merupakan maksimal Penggantian masing-masing pesanan Sebenarnya masih banyak banget Yang belum saya masukkan dari jasa kirim yang lain Misalkan teman-teman mau menanyakan jasa kirim yang lain Seperti Grab Express Gojek Post Indonesia Bisa Komen-komen di bawah Nanti saya jawab di kolom komentar Bagaimana? Sudah paham tentang Jangan dirugi barang jika rusak atau hilang? Apabila saya dalam penyampaian ada yang kurang Silahkan di komen atau ditambahkan Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video ini Ketemu lagi di channel Alexius Bayu Kali ini saya akan menjelaskan tentang Ganti rugi Ketika Mana sih ganti rugi Ketika Pengiriman barang terjadi Sebelum lanjut untuk Ganti rugi Jangan dirugi barang jika terjadi hilang atau rusak Ketika pengiriman akan diproses sesuai kebijakan yang berlaku Jasa kirimnya Bagaimana? Sudah paham tentang Ganti rugi Dalam proses kerusakan Ketika pengiriman akan diproses sesuai kebijakan yang berlaku